Di sini akan dicari persamaan bayangan untuk lingkaran yang dirotasi sejauh piper 3 berlawanan arah jarum jam terhadap 4,5 Nah, ada pun persamaan umum dari bentuk lingkaran yaitu kita bisa tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 Ini bisa kita nyatakan juga menjadi X dikurang A kecil tambah Y kurang B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat Nah, AB di sini merupakan titik pusatnya kemudian R di sini merupakan jari-jarinya Nah, ada pun rumus untuk mendapatkan titik pusatnya yaitu pusat A, B sama dengan min 1 per 2 A besar kemudian min 1 per 2 B besar Untuk mendapatkan jari-jarinya yaitu bisa digunakan rumus akar 1 per 2 A kuadrat ditambah 1 per 2 B kuadrat dikurang C Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu untuk nilai daripada pusat dan jari-jari pada lingkaran ini Nah, kita bisa dapatkan pusatnya yaitu min 1 per 2 A besarnya di sini yaitu sama dengan 2 Kemudian B besarnya itu sama dengan min 2 dan C besarnya itu sama dengan min 5 Nah, kita tinggal substitusi ke sini min 1 per 2 dikali dengan 2, min 1 per 2 dikali min 2 Sehingga didapatkan pusatnya yaitu min 1, 1 Selanjutnya untuk jari-jarinya di sini kita tinggal ganti nilai A-nya yaitu sama dengan 2 Kemudian nilai B-nya itu sama dengan min 2 dan nilai C-nya itu sama dengan min 5 Ini diperoleh nilainya yaitu kita bisa cerit di sini 1 kemudian di sini min 1 Nah, kita bisa tuliskan akar 1 tambah 1 tambah 5 itu sama dengan akar 7 untuk jari-jarinya Nah, sehingga bentuk daripada persamaan lingkaran yang ini kita juga bisa nyatakan menjadi x dikurang berdasarkan sifat ini kurang A kecil berarti kurang minus 1 berarti jadi plus 1 kuadrat Ditambah y kurang 1 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat Nah, selanjutnya persamaan lingkaran daripada ini kita akan rotasi sejauh pi per 3 Nah, perlu kita ingat kembali yaitu untuk sebuah titik yaitu x, y Yang ketika dirotasi maka kita bisa tuliskan matriksnya yaitu cos alpha Alpha-nya di sini adalah pi per 3 Kemudian min sin pi per 3 Dan sin pi per 3 Kemudian di sini cos pi per 3 Nah, di sini ada keterangan berlawanan arah jarum jam menunjukkan bahwa sudutnya bernilai positif Nah, di sini x dikurang P Y kurang Ki Ditambah P Ki Nah, kita bisa hitung di sini Yaitu cos pi per 3 nilainya sama dengan 1 per 2 Di sini min 1 per 2 akar 3 Di sini 1 per 2 akar 3 Dan di sini adalah 1 per 2 Kemudian nilai P dan Ki yang dimaksud di sini adalah pusat rotasinya Yaitu P-nya sama dengan 4 dan Ki-nya sama dengan 5 Kita bisa substitusi ke sini menjadi X dikurang 4 Y kurang 5 Ditambah 4, 5 Nah, ada pun ketika lingkaran dirotasi Maka yang berubah hanyalah titik pusat lingkaran itu Sementara jari-jarinya akan tetap Berarti kita cukup merotasi titik pusat daripada lingkaran sebelumnya Yaitu titik pusatnya sama dengan min 1,1 Di sini berarti nilai X-nya adalah min 1 dan nilai Y-nya adalah 1 Kita akan substitusi ke sini Sehingga akan dihasilkan Yaitu nilai daripada P aksen Yang merupakan transformasi daripada titik pusat P Yaitu X aksen Y aksen Sama dengan Ini kita bisa tuliskan kembali matriksnya di sini 1 per 2 akar 3 Di sini Kemudian 1 per 2 Kita ganti X-nya menjadi min 1 Kemudian Y-nya menjadi 1 Ditambah 4,5 Nah di sini menjadi min 5 Tambah 4 akar 3 per 2 Ditambah 4 Kemudian di sini menjadi min 5 akar 3 Kurang 4 per 2 Ditambah 5 Sehingga kita bisa nyatakan Bahwa nilai X aksen Y aksennya Itu sama dengan 4 akar 3 Ditambah 3 per 2 Kemudian di sini min 5 akar 3 Ditambah 6 per 2 Nah Ini adalah nilai setelah ditransformasi Sehingga persamaan lingkarannya akan menjadi X dikurang Ini adalah A kecil yang baru Kurang 4 akar 3 Tambah 3 per 2 Di sini kuadrat Ditambah Y dikurang Min 5 akar 3 Tambah 6 per 2 Kuadrat Sama dengan akar 7 Kuadrat Nah Ini merupakan persamaan lingkaran Setelah ditransformasi Sekian Sampai jumpa di soal berikutnya Selamat menikmati